Welcome to JEMSCOB Gokil gak tuh cuy Dengan hashtag 2020vision Nah tweetannya ini Langsung menuai pro kontra gitu cuy Bahkan nih si sahabatnya Elon Musk woy langsung nge-tweet juga You have my full support Nah jadi si Elon Musk ini adalah pengusaha Pendiri SpaceX dan perusahaan Tesla Orang tajir banget Oh iya buat yang belum tau Siapa itu Kanye West Kanye West itu adalah seorang Rapper, produser musik Gaya fashion designer juga ya gak sih Dia tuh dulu pernah memproduceri si JC 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 ya Sorry Nah dia tuh dulu pernah memproduceri si JC Beyonce Alicia Keys Nah dia juga banyak dapet penghargaan dari Grammy Awards ya Artinya ini orang juga Kreatifnya kreatif banget Ya gak Nah terus Popularitas si Kanye West ini Makin naik cuy Ketika dia nikah sama Kim Kardashian Wih Buat cowok-cowok pasti tau nih Kim Kardashian siapa nih Gak mungkin gak tau Kim Kardashian kan Besar Awalnya sih banyak orang ragu ya Awalnya banyak orang ragu ketika si West ini Nyalonin diri sebagai presiden Jadi gue kutik dari mata-mata politik.com Sebenernya si Kanye West ini udah terlambat nih Untuk ikut jadi Nyapres di Amerika Serikat tahun 2020 ini ya Ditambah saingannya juga ada Donald Trump dari Partai Republika Ada juga Joe Biden nih dari Partai Demokrat Wih duanya nih orang besar nih dan juga didukung oleh Partai Besar Nah sebenernya sih Kanye West ini telat Tapi dia masih mungkin untuk nyalon presiden Tapi gak ada partai pendukung Artinya dia harus jadi calon independen Nah syaratnya jadi calon independen itu adalah Dia juga harus punya organisasi politik Dan menurut gue ini orang serius Harus bikin organisasi politik Atau partai Dia bikin juga coy Nama partainya BDY Iya gak? BDY Iya gak? Dan itu kependekan dari The Birthday Party Anjrit Dan alesannya lu tau gak kenapa? Alesannya adalah si Kanye West bilang Kalau aja dia terpilih sebagai presiden Amerika Serikat tahun 2020 ini Itu akan menjadi sebuah pesta ulang tahun Untuk seluruh rakyat Amerika Mantap Dan isu-isu atau keraguan-keraguan orang-orang Terhadap pencalonan dia sebagai presiden itu patah juga Belum lama Dia ngadain kampanye politik pertama dia cuy Gokil Kampanye politiknya di South Carolina nih Nah Yang menarik adalah Isi dari pidato-pidatonya dia itu Akhirnya menuai kontroversial juga nih Ada tiga poin disini yang gue tangkep ya Dari pidatonya itu Poin yang pertama adalah Si Kanye West bilang Kalau si Harry Tubman ini Gak bener-bener membebaskan Budak kulit hitam pada zaman itu Nah jadi Harry Tubman ini adalah Tokoh hak sipil Amerika Jadi dia itu membebaskan ratusan budak cuy Dari kampanye politik itu Langsung gak terima gitu Langsung teriak-teriak gitu Wah apaan sih nih Ya kan gak jelas nih Poin yang kedua Itu disini si Kanye West Secara belak-belakan Kalau waktu itu Dia sama si Kim Kardashian ini Pernah mau ngegugurin Kandungannya Kim Kardashian Waktu si Kim Kardashian ini Hamil anak pertama mereka Si West ini sebenernya dulu Pengen banget ngegugurin Jadi dia gak mau punya anak Sebetulnya waktu itu Nah tapi pada satu waktu Setelah beberapa bulan Ketika dia tau si Kim itu hamil Ketika si Kanye West lagi chill gitu Depan laptopnya Di Paris ya kan Dia bilang tiba-tiba laptop dia Layarnya berubah jadi hitam putih Dan saat itu pula Dia merasa Tuhan kayak Bicara sama dia cuy Ntar lu tampilin videonya nih Gokil gak tuh Bahasa Tuhan ke si Kanye West Nah pada akhirnya Mereka memutuskan untuk Merawat North Alhamdulillah North lahir ke dunia ini Gak jadi digugurin Terus Setelah dia cerita itu Ternyata si Kanye West juga bilang Kalau dia dulu Pernah mau digugurin Ketika emaknya Hamil dia Ya kan Bapaknya Gak mau punya anak Waktu itu Ya kan Tapi akhirnya Nyokapnya ini Memutuskan Untuk merawat Kanye West Wah disini nih Dramatis nih Nangis-nangis Ya kan Si Kanye West sampai teriak-teriak Bahkan Kanye West juga teriak kayak I almost killed my daughter I almost killed my daughter Ya kan Nih kita lihat cuplikan videonya My mom saved my life My dad wanted to abort me My mom saved my life There would have been no Kanye West Because my dad was too busy Thank you Kanye Gokilnya cuy Setelah itu Kanye West bilang Sehabis pidato ini Walaupun Kim akan menceraikan gue Karena gue bicara belak-belakan Tetap aja Kim udah berjasa Ngebawa North Untuk lahir ke dunia Tuh Yeah menurut gue Drama aja sih nih Tapi gue gak tau juga sih Di poin kedua ini tuh Dia kayak Nekenin banget Kalo perjuangan seorang ibu Untuk merawat anak itu Gak ada doanya cuy Ya kan Biarpun lakinya Pengen ngegugurin nih ya Tapi seorang ibu tuh Naluri seorang ibu Gak bisa bohong Dia gak Gak mau lah Ngebunuh anaknya ya kan Ini poin kedua yang Dia tekenin ya Nah di poin ketiga Dia bilang Kalo dia jadi presiden Amerika Serikat Nih ya Setiap orang yang mau merawat bayi mereka Artinya Gak melakukan aborsi ya Orang-orang itu akan dikasih uang jutaan dolar cuy Sama si Kanye West Nah jadi menurut gue disini Sebenernya si Kanye West ini Anti-aborsi sih sebetulnya ya Cuman bahasa politiknya adalah Ketika ada warga Amerika Serikat Kalo nih kalo dia jadi presiden Ada warga Amerika Serikat Yang mau merawat bayi mereka Ya kan Gak ngaborsin Kanye West akan ngasih uang jutaan dolar Ya kan Yang jadi polemik setelah ini adalah Si Kim Kardashian nih Marah-marah Diisukan dia kecewa nih Sama pedato politiknya Si Kanye West Ya kan Tapi menurut gue ini gak bisa dibilang Kamannya politik sih cuy Karena isinya gak ada ngebahas politik sama sekali Isinya cuma curhatan hidup dia doang Ya gak sih Iya si Kim kecewa ya kan Si Kim bilang kalo Aduh laki gue gak beres nih Ya kan Ngapain sih dia Ampe cerita belak-belakan Soal masa lalu Udah gitu masa lalu juga ngenak ya kan Gimana kalo Si Kim tuh ngebayangin Gimana kalo si Nord Ketika udah dewasa Dia nonton Video pedato bapaknya cuy Ya kan Lu bisa bayangin gak Perasaannya si Nord nih Ketika tau ternyata si Kanye West Ya kan Dulu pernah Ngarepin kalo si Nord itu gak ada Ya kan Gue sih kalo jadi Nord Sedih Ya sedih banget ya Kecewa lah pastinya Untuk Nord Please Lu gak usah nonton video Bokap lu Ya kan Karena Dan kalo menurut gua Mungkin ya Langkahnya si Kanye West ini Kenapa dia memutuskan untuk maju Di Pilpres AS 2020 ini Adalah Ada sangkut pautnya mungkin ya Mungkin ada Ini Annabelle nih Mungkin ada sangkut pautnya Sama kematian si George Floyd Ya beberapa waktu lalu ya Nah jadi Kasus-kasus rasialisme Di Amerika Serikat ini Masih tegang Masih tinggi Ya kan Nah mungkin dari situ Dia akhirnya memutuskan Untuk nyalon Jadi presiden Padahal nih ya Waktu si Donald Trump Dulu nyalon Dia pro Donald Trump Cuy Ya kan Nah ketika ada kasus ini Mungkin nih ketika ada Kasus kematian si George Floyd Wah dia udah gak percaya Sama Donald Trump Dan akhirnya Mungkin dia ngerasa Dia mampu untuk jadi Presiden Amerika Serikat Akhirnya dia Nyalonin diri Walaupun sebetulnya Kayaknya gak mungkin banget sih Satu sisi udah terlambat Dan Banyak daerah yang udah Tutup cuy Untuk pemungutan suara Kalau gue bandingin lagi nih Sebenernya Presiden kulit hitam Di Amerika itu kan Barack Obama ya Waktu itu ya Nah Sebenernya gak Gak ada yang gak mungkin sih Ya kan Cuman kalau dibandingin nih Privilegenya antara Barack Obama Dan Kanye West Ini lumayan beda jauh nih Ya kan Barack Obama Barack Obama itu Jelas Dia pernah Kuliah di Harvard Ya kan Dia pernah kuliah di Columbia University Ya kan Sedangkan si Kanye West ini Gue ketip dari Jeddah.id Di artikel ini bilang Kalau si Kanye West itu Memutuskan untuk berhenti kuliah Ya Dan malah milih jalur musik Ya kan Anjay Jalur musik channel nih Dan emang terbukti Sebetulnya karir musik Dia gila cuy Dia sampai sekarang Sebetulnya Jadi salah satu rapper Terkaya di Amerika Kekayaan dia itu Totalnya 1,3 miliar USD Cuy Lu bisa bayangin Berapa puluh triliun rupiah Kekayaan dia Ya kan Nah cuman Ngomongin Kalau dia jadi presiden Ya Kalau menurut gue Kayaknya Agak gak mungkin juga sih Ya gak sih Ditambah dia itu Punya Riwayat Bipolar Cuy Bahkan nih ya Dia tuh bikin album ya Bikin album Judul albumnya itu Ye Itu di cover albumnya Ada quotes I hate being bipolar It's amazing Dan di salah satu lagunya Di I thought about killing you Lirik-liriknya itu Menurut gue Ngegambarin dia bipolar Banget sih Penasaran gak? Coba cek aja langsung deh Di google liriknya Kayak gimana ya Kayaknya Kalau gue sebagai warga Negara Amerika Serikat nih Gue gak mungkin sih Milih presiden Tapi Gue tau kalau dia kena bipolar Gimana tuh Ntar labil gak tuh Ngambil keputusan Atau kebijakan-kebijakan Pemerintah ya kan Tiba-tiba Hari ini Moodnya oke Terus kebijakannya juga oke Ntar Beberapa jam ke depan Ketika moodnya jelek Ya kan Langsung berubah Kebijakannya Ya menurut gue Chaos aja sih Tapi gue gak tau Gimana menurut kalian Komen di bawah Selain itu Setelah gue kulik-kulik Ternyata nih ya Si Kak Nyus ini Bulan ini Bulan Juli ini Dia mau ngeluarin album baru Dan lo tau gak Judul albumnya adalah Donda Jadi Donda itu adalah Nama ibunya Kak Nyus Nah ini Annabel lagi nih Jadi di pidato Kampanye politik dia itu Di poin yang kedua Yang gue bilang tadi Yang nekenin Kalau ibu itu adalah Seorang yang berjasa banget Menurut gue ini Dia kayak gimmick doang gak sih Kalau dia mau ngeluarin album Udah gitu nama albumnya Donda cuy Nama ibunya dia Maksud gue ini mungkin aja Jadi gimmicknya dia Buat promoin album Barunya si Kak Nyus Ya kan Bahkan ada beberapa netizen Juga bilang Kalau ini cuma gimmicknya dia Nih 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 Kalau gak percaya nih Tweetnya nih Tapi ya Menurut gue Ini lumayan gila sih Kalau emang ini gimmick ya Buset Gimmicknya Nyalon presiden cuy Gokil gak Ya walaupun sebenernya Bebas-bebas aja Kalau emang dia mampu ya Cuman maksud gue Ya gak gitu-gitu amat lah Udah tau negara Lu lagi chaos nih Ya kan Gue gak tau Tapi Kalau emang itu gimmick Keren juga sih gimmicknya Ya orang kaya mah Bebas lah ya cuy Hartanya puluhan triliun Dan setelah kampanye politik Yang pertama tuh Si Kim Kardashian Langsung nelfon dokter Ini tuh Gue tau dari Akun instagramnya si Kanyoes nih Ya kan Waktu itu dia posting ya Dia posting Dia bilang kalo Wey Kim Kardashian nih Nelfonin dokter nih Dia mau ngurung gue nih Ya kan Buset Sedih banget ya nih Calon presidennya Ya Udah gitu Setelah kampanye politik Yang pertama nih Fans-fansnya dia tuh Sama keluarga dia Khawatir banget ya kan Kayak Anjrit nih orang Kasian banget Bener-bener butuh pertolongan Cuy Halu banget hidupnya ya Ya itu dia bahasan gue kali ini Soal Kanyoes Menurut kalian gimana Komen di bawah Kalo ada informasi Dari gue yang salah Please juga komen di bawah Oke Jangan lupa Eh jangan lupa Jangan lupa untuk like Dan subscribe See you on the next episode Ciao Ciao Terima kasih telah menonton!